Gubernur Sumatera Selatan, Hermanderu, menerima penghargaan lencana Adi Bakti Tani Nelayan, Maha Utama. Penghargaan diberikan oleh kontak Tani Nelayan Andalan, KTNA, saat pekan nasional KTNA ke-16 di Kota Padang, Sumatera Barat. Hermanderu menerima penghargaan lencana Adi Bakti Tani Nelayan, Maha Utama, yang diberikan kontak Nelayan Andalan, atau KTNA, saat pekan nasional KTani Nelayan ke-16. Penyerahan penghargaan berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Jumat pagi oleh KTNA, Yadi Sofian II. Penghargaan diberikan karena Gubernur Sumatera Selatan, Hermanderu, dinilai berdedikasi dan berpengaruh di bidang pertanian. Provinsi Sumatera Selatan dinilai mampu menjadi lumbung pangan dengan capaian peningkatan produksi pertanian yang cukup tinggi. Hermanderu mensinergikan produksi pertanian di daerah sehingga Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyanggah pangan nasional. Hermanderu selama ini selalu memperhatikan sektor pangan di Sumatera Selatan dan mensinergikan spirit petani dengan program pemerintah pusat dan pemerintah Sumatera Selatan sehingga terjadi peningkatan produksi pertanian di tingkat petani. Hermanderu terus berupaya berubah pemikiran petani dan masyarakat Sumatera Selatan dari konsumtif menjadi produktif. Hal ini berdampak positif pada inflasi di Sumatera Selatan. Masyarakat tidak tergantung kepada produksi daerah lain sehingga Sumatera Selatan menjadi peringkat pertama pengendalian inflasi. Itu motivasi baru bagi petani di Sumatera Selatan bahwa Gubernurnya mendapatkan adi bakti maham kama dimana ini adalah penghargaan terhadap tokoh yang punya perhatian lebih terhadap petani. Dan kebetulan saya Kepala Daerah dan juga Wakil Pemerintah Pusat. Jadi tugasnya adalah mensinkronkan antara spirit petani, program pemerintah daerah, Kabupaten, Kota, Provinsi juga program pemerintah pusat. Goalnya yang kita kejar adalah peningkatan produksi. Tapi ada yang istimewa di Sumatera Selatan yakni kita berupaya keras untuk merubah mindset dari konsumtif menjadi produktif. Kedepan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengembangkan dan memperluas areal pertanian, menjadikan lahan tidak produktif menjadi produktif, kemudian menjadikan sawah-sawah hujan menjadi sawah irigasi dengan memanfaatkan teknologi. Tim Liputan, Metro TV